Kampung Gajah Wong terkenal dengan lokasi kumuh karena menjadi tempat pembuangan sampah baik masyarakat maupun industri, padahal sungai ini merupakan jantung kota. Permasalahan dalam pengelolaan limbah sampah belum sepenuhnya teratasi. Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi adalah pengelolaan bisnis dan pemasaran produk berbasis lingkungan. Pengelolaan manajemen bisnis pariwisata menjadi keprihatinan keterampilan SDM, guna pemasaran digitalnya sebagai destinasi wisata berkelanjutan. Berangkat dari permasalahan yang terjadi di lokasi Kampung Gajah Wong, maka solusi dan metode yang ditawarkan perguruan tinggi adalah 1. Peningkatan pengetahuan pengelola kampung dalam pemisahan atau pengelolaan sampah dengan melakukan fokus group discussion atau FGD, 2. Melibatkan pengelola kampung lain yang telah berhasil mengelola kampung berbasis lingkungan. 2. Peningkatan kapasitas SDM berkait keterampilan pengelolaan sampah organik menjadi produk pokok organik melalui workshop kegiatan terkait dan pembelian alat pencacah sampah organik. 3. Pemantauan kualitas produk magot melalui uji analisis kandungan produk. 4. Peningkatan kapasitas SDM dalam pemasaran digital produk untuk organik melalui uji analisis kandungan terkait. 4. Fokus group discussion atau FGD dengan Kampung Rejoni Minami dilaksanakan pada selasa 13 Desember 2022 di Kelurahan Bulangan. 5. Hasilnya, kelompok sabar wisata Gajah Long mengetahui pentingnya melakukan kegiatan pemilahan sampah dan pengelolaan sampah yang menjadi permasalahan utama kampung mereka. 6. Hasilnya, mereka mampu dikelola menjadi suatu daya tarik wisata tersendiri, juga diperjual belikan sebagai pupuk dalam rangka pencapaian ekonomi hijau. 7. Lalu, workshop pemasaran digital dilaksanakan pada hari Rabu 14 Desember 2022 di Kelurahan Ruangan. 8. Mitra merasakan bahwa pengembangan produk ini penting sebagai solusi pencarian sumber pendapatan lainnya. 8. Pemasaran digital berbasis ekonomi hijau kini menjadi suatu isu yang perlu dikembangkan oleh masing-masing individu dalam kelompok sadar wisata Kampung Gajah Long. 9. Lalu, workshop pengelolaan sampah organik dilaksanakan pada hari Senin 19 Desember 2022 di Kelurahan Ruangan. 9. Mitra mampu melakukan pemilahan sampah dan mengelolahnya menjadi pupuk organik. 10. Selanjutnya adalah penyerahan mesin cacah kompos yang dilaksanakan pada hari Senin 19 Desember 2022 di Kelurahan Ruangan. Mitra mampu memanfaatkan mesin cacah kompos sebagai basis pelaksanaan ekonomi hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. 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 Mitra mampu mengolah sampah organik menjadi pupuk dengan memanfaatkan hasil budi daya magot. Kedua, Mitra mampu memasakkan produk pupuk organik dan magot. Dan yang terakhir, Mitra mampu mengembangkan proses pengolahan pupuk dan budi daya magot menjadi daya tarif wisata edukasi lingkungan.